ini untuk pipanya untuk pipa satu in ya satu ins disini saya menggunakan sambungan ataupun terat terat pipa supaya bisa dilepas nanti untuk ini kan untuk sementara saja ini untuk lubangnya casingnya ini casing untuk khusus untuk jet pump ya jet pump dan kita lihat hasilnya untuk airnya kalau kedalaman 10 meter ini kan sebetulnya sudah cukup lumayan ini ya karena disini saya lubang-lubang ini bekas awalnya bekas di dalam ya posisi di hisap jadi saya lubang-lubang seperti ini jadi akhirnya saya batalkan untuk akhirnya ini saya buat untuk aliran-aliran airnya saja seperti itu untuk airnya mantang ya di tenaga 12 pol tanpa tenaga listrik AC 220 pol ya tidak menggunakan listrik AC lihat untuk keterangannya disini keterangannya disini ini untuk maksimal headnya itu maksimal head itu artinya ya maksimal head itu artinya tekanan ya tekanan dari sini ya tekanan buang kalau bahasa saya sih tekanan buang ini ya kalau ini tekanan hisap nah ini 15 meter ya tekanan buangnya ya untuk powernya 180 watt 180 watt dan untuk outletnya 1 inch ya untuk pipanya ya pipa inchnya 1 inch dan untuk volnya vol tegangan vol untuk yang untuk menghidupkan mesin ini cuma hanya 12 volt nah saya menggunakan tenaga motor lihat disini listriknya segini saya menggunakan tenaga motor ini oke ya jelas ya penontonnya ini kondisi saya motor motor saya kondisi saya hidupkan motornya ya kondisi saya hidupkan saya langsamkan saja itu ya supaya selalu mengisi ya untuk akinya selalu mengisi walaupun ini dipanteng beberapa jam juga tidak masalah lihat disini airnya tetap mengalir tetap mengalir tidak kehabisan ya beberapa kali ini masih tidak kehabisan menggunakan selang panjang ke sana terus nanti nanti ke tempat adukan kembali lagi ke tegangan motor untuk tegangan motor ini ini walau kalau misalkan gak dimodif ya gak dimodif untuk fuse nya ini saya mengganti fuse nya ya penontonnya kalau tidak mengganti fuse ini fuse nya akan putus seperti itu fuse nya menggunakan bawaannya ini motor ini menggunakan fuse 5 ampere ya setelah saya ganti aman ya di solar pump nya jadi seperti itu penonton ya penonton ini untuk sebetulnya ya dari keterangan ya dari keterangan hisapnya ini dari keterangan buku panduan ini hisap ini maksimal 6 meter ya penontonnya hisap ini kedalamannya maksimal 6 meter tetapi saya coba di 10 meter alhamdulillah di 10 meter ini untuk hisapnya masih bisa ditarik ya untuk airnya air kedalaman 10 meter masih bisa ketarik dengan mesin ini mesin yang cuman hanya bertegangan 12 volt disini belum ada listrik penonton lihat disini penonton untuk airnya tidak habis-habis penonton lihat disini lagi di akal-akali ya gak pernah habis airnya semasi motor semasi motor nyala ini gak akan mati-mati ya penontonnya rencana nanti saya menggunakan panel surya ya ataupun tenaga matahari tidak menggunakan motor cuman disini kan belum jadi untuk rumahnya ya rumahnya di atasnya belum jadi jadi nanti panel surya nya saya pasang di atas sana ya di atas sana panel surya nya tenaga matahari nya jadi supaya tanpa menggunakan motor lagi tinggal menggunakan aki saja walaupun tidak menggunakan aki bisa ya yang terpenting ada matahari seperti itu penonton ini yang pertama yang harus diperhatikan untuk supaya tidak apa namanya tidak supaya cepat menyedot ini ya cepat menghisap itu ini dari sambungan-sambungan hisap ini ya jangan sampai ada kebocoran penonton walaupun sedikit jangan sampai ada kebocoran ya penontonnya yang terpenting hisapnya sambungan dari sini sini-sini ya jangan sampai ada kebocoran setiap sambungan sampai kebawah sampai ke dalam sana jangan sampai ada kebocoran kalau misalkan ada kebocoran itu hisapnya tidak akan maksimal penonton tetapi kalau untuk tekannya itu bebas ini tekan ini saya tidak dilem ini penontonnya tekan tidak saya lem ya cuma hanya di sambung-sambungan saya seperti ini sambung seperti ini kemarin ada yang bertanya apakah bisa 10 meter ini saya buktikan sekarang saya bisa 10 meter untuk airnya lihat disini tidak habis-habis penontonnya untuk airnya tidak habis-habis kebanjiran menonton soalnya disini sudah musim panas jadi airnya sudah habis stok air buat membangun ini sudah habis jadi saya bikin untuk menggunakan sementara waktu sebelum ada listrik menggunakan DC 12V seperti itu nanti untuk panel surya ini menggunakan 100WP 100WP kali 2 ya penonton kalau menggunakan panel surya 100WP kali 2 jadi 200WP 200WP itu cukup ya penonton ini ini nya kan 180 lihat disini 180 kalau pakai 200 itu cukup ya penonton seperti itu nah kalau misalkan menggunakan panel surya 200WP itu akhirnya pun harus menggunakan yang 200 minimal 200Ah supaya akhirnya lebih kuat lagi tidak habis-habis penonton lihat penonton untuk airnya gak habis-habis saya pantang dari tadi ini udah hampir 1 jam ini gak habis-habis ya penonton tuh lagi dah kalah kali ya penontonnya nanti kalau penonton mau beli silahkan aja penonton beli banyak di toko online penonton ya untuk harganya ya untuk harganya di bawah 500.000 ya penontonnya untuk mesin ini hanya mesin ini saja harganya di bawah 500.000 dan untuk mereknya merek stack ya penontonnya lihat disini mereknya merek stack untuk mereknya dan apalagi penonton sekarang lihat disini untuk dari mesinnya dia tidak ada rasa-rasa panas ya penontonnya dingin-dingin aja disini seperti itu walaupun ini maksimalnya 6 meter tetapi saya daya hisapnya 6 meter maksimalnya tapi saya menggunakan 10 meter ini masih sanggup penonton lihat disini masih sanggup air tidak habis-habis disini ya penontonnya oke ya penontonnya seperti itu dan ada lagi nanti kalau misalkan kalau misalkan pakai aki ya penonton pakai aki motor bisa pakai aki motor bisa pakai aki mobil bisa pakai aki sepeda listrik bisa ya itu kalau bisa kalau misalkan menggunakan pakai aki motor itu harus terpasang dengan motornya ya penonton terpasang di motornya supaya nanti motornya dihidupkan aki nya nanti tidak akan habis-habis ya seperti itu kayak seperti saya disini penonton nih disini lihat disini ya ya ini ini posisi motor ini posisi motor saya hidupkan penonton posisi motor saya hidupkan ini tidak akan habis-habis akinya disini karena terus mengisi dari pengisian ini langsung kesini ya tidak menggunakan arus listrik 220 volt seperti itu kayak penonton lihat disini penonton untuk airnya airnya disini baru masih masih keruh ya penontonnya dikarenakan ini baru proses baru beres ngebor ya belum pengurasan jadi akhirnya masih keruh nanti udah 1 hari 2 hari sampai 3 hari biasanya poolnya itu 1 minggu ya penonton poolnya 1 minggu itu biasanya udah bening penonton kalau terus digeber seperti ini seperti penontonnya tuh lihat semua penontonnya untuk airnya gak pernah habis-habis oke penonton ya mantap ini mungkin kalau nanti kalau ada pertanyaan tentang mesin ini silahkan dipertanyakan di kolom komentar penonton kalau ada pertanyaan disini sudah saya coba-coba dari mulai 4 meter dari mulai 4 meter 6 meter 8 meter 10 meter sudah saya coba ya penontonnya sudah saya coba silahkan dipertanyakan kalau ada yang harus dipertanyakan penonton oke mungkin sampai disini saja untuk videonya mungkin mungkin video ini bermanfaat dan sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam multi channel saya Ram Banten salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh